Halo Traveller, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal share build dari Nilo gue ya guys ya Nah, gue bakal share beberapa party ya guys dan buildnya kayak mana ya guys ya Nah, build yang gue pake ini gue sering pake di bawah spiral abis Jadi, buildnya ini memang settingan spiral abis Jadi, kalian kalau mau tau ER-nya berapa, HP-nya berapa Terus buildnya kayak mana, tonton video ini sampai habis guys Kita langsung ke videonya, let's go mamang Nah, guys, untuk Nilo sendiri, Nilo ini adalah hero support ya guys ya Terus, dia juga berfokus di main bloom doang Kalau main yang lain, kagak bisa guys, soalnya buff-nya itu gak akan aktif Nah, gue bakal kasih tau dulu kalian yang belum tau yang main bloom itu apa bang Reaksi bloom itu kayak mana bang Reaksi bloom itu kalau misalkan ketemu nih, contoh ketemu hydro sama dendro Nah, bakal keluar biji guys Nah, kayak gini Ini keluar kalau kalian masukin elemen hydro sama dendro Nah, terus si bijinya itu bisa meledak guys Tuh, banyak biji tuh Ini bisa meledak guys Tuh, meledak Nah, itu damage bloom namanya Nah, Nilo itu bakal ngebub damage biji yang tadi itu guys Yang meledak-meledak ini guys Nah, itu tugasnya Nilo nanti Nah, disini gue bakal ngejelasin perbedaan bloom yang di bab Nilo sama enggak guys Ini bab yang di bab Nilo Nah, ini yang gak di bab Nilo ya guys ya Biji bloomnya itu meledaknya lama Terus, damage-nya gak ada bab Terus, si bijinya itu bisa dicuri sama elemen lain Contoh sama elemen pyro atau sama elemen elektro Yang bisa berubah jadi hyper bloom Kalau bijinya kena elektro Kalau kena pyro Berubah jadi burgeon Nah, kalau si biji dari Nilo ini gak akan bisa dicuri sama elemen lain Kita contoh, coba casting ya guys ya Kita keluarin bab Nilo Terus, keluarin ini Nah, ini kalau misalkan ada aura-aura ini Nah, ini tuh gak akan bisa dicuri sama elemen lain guys Ini udah pasti jadi damage bloom Soalnya di bab Nilo ya guys ya Bloom itu berubah jadi beautiful core Nama babnya Nah, itu guys Perbedaan bloom biasa sama bloom yang di bab si Nilo guys Nah, itu dia guys Semoga kalian mengerti ya guys ya Nah, gimana bang cara pake bab si Nilo tadi bang Gimana caranya bang Nah, caranya itu guys Kalian tinggal elemental skill 3x 1, 2, 3, dan terakhir Nah, sampai dia joget Nah, ini ada bab beautiful core guys Aura-aura ini Ngebab beautiful core Jadi ngebab biji-biji hijau yang meledak tadi Nah, biar tambah sakit babnya Kalian itu wajib buwil HP guys Kenapa buwil HP bang? Emang HP ngaruh bang ke babnya bang Nah, ini disini guys Semakin besar HP Nilo Bakal nambah gede juga damage dari beautiful core-nya guys Maksimal 400% nih yang kalian bisa capai Jadi si talenta yang ini kagak usah dinaikin Soalnya kita gak butuh damage hidro ya guys ya Kita butuh babnya doang Beautiful core Buat ngegedein, kalian gedein dari senjata Sudah pasti senjatanya HP Kalau kalian gak ada HP Alternatif kalian pake senjata elemental mastery Yang masih berguna Kalau misalkan di damage bloom Jangan pake senjata attack guys Pokoknya yang berbawa HP Atau misalkan senjata elemental mastery Untuk senjatanya Nah, untuk artifact Udah pasti kalian puluh HP 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 Pokoknya ini HP 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 Energy buru amat guys Yang penting mah CDM grid rate buru amat Pokoknya puluh HP guys Kalau bisa HPnya ini Kalau bisa sampai 80k Atau 60, 70 Pokoknya wajib banget di atas 30 guys Soalnya babnya itu aktif di atas 30k HP Nilo Gitu guys Jadi semakin besar HP Nilo Semakin gede juga damage dari beautiful core Atau bijiker yang hijau tadi meledak guys Gitu guys Nah, ini penting banget guys Nilo ini wajib banget Kalau pengen ngeaktifin babnya Wajib bawa karakter hydro dan dendro Jadi kalian gak bisa bawa karakter lain Kalau pake karakter lain Misalkan bawa api jadi papores Babnya ini gak akan aktif guys Jadi wajib banget pake karakter dendro dan hydro Misalkan 3 hydro 1 dendro Atau 3 dendro 1 hydro Nah itu bisa kayak gitu guys Nah buat kalian yang ngesin Nilo Ya guys ya Yang sangat birahi sama Nilo Nah mending unlock C1 nya guys Soalnya C1 nya ini bisa nambahin durasi Elemental skill tadi Atau babnya yang tadi guys Nah durasi yang ini Bisa lebih lama guys Durasi Tranquility aura Jadi 18 detik Jadi mantep guys Kalau kalian birahi sama Nilo Gacha ya guys ya C1 Nah party Nilo ini gimana bang Kalau mau di bawah sepira abis Nah si Nilo ini party Nilo Gak bisa lawan semua musuh guys Jadi Nilo ini spesialis musuh yang Banyak Terus dia musuhnya agresif Maksudnya agresif itu Si musuhnya langsung nyerang kita guys Semakin musuhnya makin nyerang kita Makin bagus Tapi kalau musuhnya makin menjauh Meskipun banyak Terus jauh ya guys ya Itu kurang banget guys buat party Belum ini Nah gitu guys Untung catatan di spiral abis Nah kita bakal bahas tentang partinya ya guys ya Yang worth it untuk di bawah spiral abis Nah disini gue bakal merekomendasikan Satu party ya guys ya Partinya itu Nilo, Nahida, Sincu dan si Kokomina buildnya gimana bang Nah iya biasa Kokomi full HP, senjata HP atau IM Cari Terus artifact gue pake yang berbawah HP atau IM Pokoknya ini full HP guys Gue ini full HP, 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 HP Semuanya HP guys Konselasi jangan dinaikin Eh konselasi C1 Kalo kalian pengen nambahin durasi dari elemental skillnya guys Ya babnya Terus talenta Jangan dinaikin sampe sekali guys Agar hemat Soalnya kita butuh bab Beautiful cardnya doang Soalnya ini party bloom Nah Nahida gue masih pake di put Udah untuk ngurangin Damage dari Denrores Agar Beautiful cardnya juga nambah sakit Terus gue masih build kritis ini Nahidanya Kalo settingan gue Soalnya gue mau ngandelin damage TKP Gue gak bisa lepas dari damage TKP ini guys Nah untuk bab dari elemental mastery Gue ngambil dari si Kokomi Yang full elemental mastery Tapi jangan lupa kalian mikirin Energy recharge juga guys Kalo bisa 200 nih Terus ini sing cu Gue biasa build crit Jadi di party gue ada 2 yang build crit 1 full IM Nah gue bakal ngasih tau rotasinya Di Spear Abyss Let's go Nah untuk rotasinya sendiri Kalo gue diawali dengan burstnya Dali Shinilow ya guys ya Seperti ini Gue awali dengan burst Nilo Terus pindah Nahida TKP Langsung burst Nahida Pindah Singcu ya guys ya Elemental skill dulu Gue belum ngeluarin Nah baru Nilo Casting Nah langsung Kokomi guys Nah inti guys Langsung musuh hilang guys Nah itu guys untuk rotasinya sendiri Nah gue bakal ulang lagi ya guys ya Dibuka dengan elemental burst Nilo Terus TKP nya Nahida Ya guys ya Sambil burst TKP dulu Nah Shincu Gue elemental skill Nah Koko Nah sekarang ke Nilo lagi Nah baru Kokomi guys Nah Udah ini meledak semua ya guys ya Wah Nah meninggal ya guys ya Gitu guys untuk rotasinya Jadi Si Nilo nanti casting elemental skillnya Di sebelum si Kokomi Agar si Kokomi Yang full IM si Kokomi ini Bisa memaksimalkan Ngetrigger dari belumnya guys Oke guys itu guys Untuk rekomendasi party yang pertama Nah untuk party yang murahnya ya guys ya Kalian bisa pake Nilo seperti tadi Masih sama full HP ya guys ya Untuk buildnya Nah disini kalian bisa pake 2 Dendro Tabibito Tabibito kalian mau build murah Gak usah naikin talent Tapi gue disini Biar ada damage nya Gue main Dendro Dendro ya guys Build crit Tapi Dendro pake deepboot Nah disini kalian bisa Masukin koalai Hero gratisan Yang bisa pake Gilded Build crit juga Biar ada damage Dendro nya Terus kalian bisa Disini Kokomi Atau Barbara Bulim Bebas ini Kokomi Barbara juga aman guys Nah kita bakal langsung Tes di spiral Gimana rotasi Nah kalau untuk party Yang 2 Dendro ini ya guys ya Damage nya gak akan Segeret tadi Yang sama si Nahida Jadi gue disini Keluarin dulu Elemental skill nya Nilo ya guys ya Gue keluarin semua Damage Dendro Brush nya Tabibito Semua keluarin ya guys ya Sama si koalai Terus disini gue ngikut Ulti si Nilo Terus disini baru Terakhir Kokomi Nah gitu guys Untuk rotasi yang ini Tapi kalau rotasi yang tadi Kalian bisa brush nya Nilo Nanti terakhirnya di Kokomi Juga bisa Oke gue elemental skill nya Nilo ya guys ya Gue keluarin semua yang Tabibito Koalai Gue keluarin semua Kokomi Brush Nilo Langsung Kokomi terakhir Udah pasti musuh Hilang Nah gitu guys Untuk Ya guys ya Rotasinya Kalian bisa ikutin build nya ya guys ya Tadi gue udah jelasin Tinggal ikutin aja ya guys ya Oke guys Jadi gitu aja Untuk video kali ini Semoga video build ini Bisa menjadi referensi kalian Untuk Membuild si Nilo Nah Kalau kalian ada yang mau ditanyakan Kalian juga boleh komen di kolom komentar Kalau kalian mau request Request video ya guys ya Tentang Genshin Impact Kalian juga boleh komen di kolom komentar Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye bye